Saudara kontestasi memperbutkan kursi Jakarta 1 kian menarik, tak hanya isu penting Jakarta, tarik ulur pengusungan calon juga layak diperbincangkan. RK Suswono versus Pramonorano, siapa yang lebih unggul? Apa saja sebenarnya faktor masing-masing partai politik akhirnya mengusung keduanya? Kita akan ulas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, sudah ada Bung Saediman Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Ya, kemudian juga ada melalui sambungan Zoom, ada politisi dari PDI Perjuangan, sudah ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi, Mas Seno. Pagi, Mbak Adisti. Kemudian juga ada politisi Partai Golkar, sudah ada Bung Dev Laksono. Selamat pagi, Bung Dev. Selamat pagi, gimana kabarnya? Ya, baik. Ini kita semua terkejut ya, di hari kedua kemarin gitu ya, akhirnya nama yang tidak pernah beredar, tidak ada dalam radar khususnya tokoh yang diusung akhirnya di Maju Pilgub Jakarta dari PDI Perjuangan adalah sosok Mas Pram, Pramono Anung gitu ya, yang kita tahu merupakan politisi senior dari PDI Perjuangan, tapi juga orang dekat dari lingkaran kabinet dari Presiden Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan Bumega, Mas Seno, akhirnya memajukan sosok nama Pramono Anung ketimbang Ahok ataupun Anies Baswedan? Ya, sebenarnya cukup panjang ya pertimbangan terkait dengan Jakarta dan beberapa provinsi lain. Bahkan masih ada Jawa Timur dan Jawa Barat, provinsi-provinsi yang sangat besar secara populasi, yang ini masih belum kami daftarkan ke KPU sampai hari ini. Sehingga memang daerah-daerah super prioritas seperti ini memang sengaja kami tunggu agar semua masukan dari kader dapat diolah dengan baik sebelum akhirnya sampai ke keputusan. Jakarta kita tahu tetap menjadi epicentrum politik, meskipun nanti secara status juga akan berpindah, tidak lagi menjadi ibu kota, artinya harus ada atensi khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan di Jakarta dari sosok-sosok pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan teknis birokratis. Tapi begini Mas Seno, apa yang membuat Bu Mega ini percaya betul terhadap sosok Pramwono Anung untuk bisa memenangkan Pilgub khususnya di Jakarta ini? Apa yang membuat Bu Mega nggak percaya dengan Mas Pram? Buat saya Mas Pram ini hadir di partai sebagai sekjen, itu di masa yang sangat sulit pada waktu itu, di tengah konsolidasi demokrasi pasca reformasi di tahun 2000-an. Beliau pernah menjadi pimpinan lembaga legislatif di DPR RI dan mengesahkan berbagai macam undang-undang di era kita menata fondasi awal reformasi kita pasca terjadi peristiwa 98 di tahun 2000-an. Sehingga Mas Pram hadir di partai pada waktu itu di masa yang tidak mudah. Dan prosesnya sudah sangat panjang, disampaikan Mas Pram kan dalam pertemuan dengan kawan-kawan media kemarin pagi, bahwa sudah lebih dari 25 tahun, 27 tahun Mas Pram itu bersama dengan Bu Mega. Artinya sudah bondingnya terjalin erat, panjang ceritanya, dan beliau memang kalau bicara tentang kepemimpinan teruji di berbagai wilayah medan, mau di legislatif maupun di eksekutif, ini beliau punya kemampuan manajerial kepemimpinan yang sangat mumpuni. Apalagi dikawinkan dengan pasangan Pak Rano Karno yang asli Betawi, yang akan membawa nafas kebudayaan lebih jauh kepada kepemimpinan dan gaya beliau di Jakarta. Jadi kalau bicara Mas Pram memang bukan figur yang selama ini tampil di depan layar, meskipun pernah ya di era menjadi sekjen atau di PRRI terus di depan layar, tetapi beliau memang punya kemampuan yang nggak kaleng-kaleng juga ini barang. Kemampuan yang mumpuni tidak kaleng-kaleng, apalagi sudah malang melintang di dunia politik sudah sejak lama begitu, tidak hanya di PD Perjuangan tapi juga di pemerintahan begitu ya Mas Seno. Mas Seno ini kan kalau kita lihat kan Mas Pram ini bukan orang yang ada dalam radar, yang beredar selama ini di kontestasi Pilgub Jakarta begitu. Mampukah kemudian kerja keras dari mesin partai politik termasuk juga ketokohan antara Pas Pram dan juga Bung Rano Karno ini bisa dengan cepat mengerek elektabilitas keduanya dengan waktu yang sangat singkat ini? Ya, memang kalau bicara tentang Pilgada kita saat ini semuanya juga bergerak sangat cepat dan dinamis ya Mbak. Artinya dulu beberapa bulan yang lalu saya juga ingat bahwa di Jawa Tengah misalnya itu nggak ada nama Pak Andika di dalam berbagai survei. Ini namanya 0% karena PD Perjuangan belum men-spill calonnya. Nah, saat kemudian PD Perjuangan sudah men-spill calonnya, nama Pak Andika melecet sangat tinggi dan bahkan seringkali melebihi calon-calon yang sudah lebih eksis terlebih dahulu, yang sudah terlebih dahulu melakukan deklarasi. Artinya apa? Jangan-jangan ini nama Pak Pramono dan Pak Rano Karno ini tidak ada di survei karena memang belum kami munculkan, belum kami adakan gitu loh. Dari PD Perjuangan calonnya selama ini juga belum pasti mengurcet ke siapa. Kalau kami yakin bahwa setelah dilakukan deklarasi dan pengusungan secara resmi di KPU kemarin, ini juga akan berkorelasi dengan naiknya signifikansi elektoral yang karena ini semua mesin partai langsung digerakkan untuk melakukan pemetaan, kanvasing, dan door-to-door kempen untuk mengawal Mas Pram dan Pak Rano. Kalau ada anggapan begini, Mas Seno, dipilihnya Mas Pram ini oleh Bu Mega karena memang satu merupakan senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kedua adalah diharapkan bisa menjadi jembatan antara pemerintahan yang sekarang dengan PDI Perjuangan untuk memperbaiki hubungan termasuk juga akan adanya hubungan yang akan dilakukan antara PDI Perjuangan dan juga pemerintahan yang baru Prabu Ibran. Benarkah demikian? Ya, kita tidak sedang ingin main jembatan-jembatanan. Pilkada ini ya untuk menang dan kita berkepentingan untuk memajukan figur-figur terbaik dan memang kalau kita melihat kan misalnya trennya adalah ya memberikan kesempatan kepada kader-kader senior. Kebetulan banyak kader senior partai yang secara berjenjang berproses, itu yang para penugasannya saat ini ada bertugas di kabinet. Contohnya kalau di Jawa Timur jangan-jangan kader perempuan yang seorang menteri juga yang nanti akan kita daftarkan. Bu Risma, maksud Anda? Ya, lalu kemudian di Jawa Tengah itu ya ada Pak Hendi yang itu juga adalah Kepala Lembaga Negara. Ada Pak Astor Wardoyo di Wali Kota yang itu juga Kepala Lembaga Negara. Lalu ada Pak Andika, Panglima TNI yang juga mantan Panglima TNI kan dulu. Artinya adalah kader-kader yang memang punya pengalaman panjang di pemerintahan. Yang kebetulan pemerintahan itu 10 tahun yang lalu kita yang kusung. Jadi memang tahapan proses kaderisasi itu begitu. Tidak ada urusannya sama jembatan-jembatan. Oke, baik. Saya ke Bung Dev. Bung Dev, menyangka nggak ternyata PDI Perjuangan mengusung nama yang tidak pernah ada dalam radar, yang beredar, ternyata ada nama Pramono dan juga Rano Karno. Anda menilai Koalisi Indonesia Maju ini merupakan lawan yang sepadan nggak untuk RK dan juga Suswono untuk bertarung bersama-sama di Pilgub Jakarta nanti? Bung Dev. Ya, kedua nama tersebut Pak Pramono dan Pak Rano Karno itu saya kenal baik, saya tahu kemampuan dan kapasitas, kapabilitas kedua tokoh tersebut itu yang tadi Pak Sendo sampaikan ini bukan tokoh kaleng-kaleng, ini memang tokoh negarawan yang tulen, yang benar-benar memahami roda pemerintahan dan juga benar-benar memahami program dan juga keberlanjutan pemerintahan ke depannya. Jadi, lawan yang diberikan ini bukan lawan sembarangan dan ini kita apresiasi. Dan juga di dalam setiap kontestasi politik itu tidak boleh kita menganggap bahwa lawan itu, apa namanya, wah ini gampang ini, wah ini jauh di bawah kita ini. Atau kita menganggap juga, wah aduh susah ini, berat ini, nggak, jangan. Di dalam setiap kontestasi politik itu kita harus menganggap bahwa kita bisa dan kita mampu. Dan ini yang menjadi pedoman juga di dalam setiap langkah kita itu untuk menentukan langkah ke depannya, dalam menentukan strategi ke depannya, dan juga sekarang yang perlu kita fokuskan itu adalah bagaimana kita ini melakukan sosialisasi secara masif dengan waktunya kan nggak panjang ya, waktunya kan sebenarnya hanya pendek, hanya sekitar dua bulanan lah, sekitar September, Oktober dan sebagian dari November sebelum kita masuk ke pemilihan tanggal 27. Nah jadi waktu yang singkat ini sebaiknya daripada kita sibuk-sibuk menakar di luar, lebih baik kita terus mengkonsolidasi internal, terus memanfaatkan seluruh struktur yang kita miliki, dan jaringan yang kita punya untuk mencapai kemenangan yang optimal tersebut. Oke, jadi jangan menganggap enteng, tapi juga jangan kemudian menganggap ini lawan terlalu berat begitu ya, yang penting kerja keras dari mesin partai politik dan juga dari sosok ketokohannya RK dan juga Suswono. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah begini, sosok RK ini kan identik sekali dengan Jawa Barat, karena beliau sempat menjadi wali kota, gubernur gitu ya, walaupun memang wakilnya ada Suswono dari PKS gitu. Tapi yang kemudian disandingkan bersama Mas Pram di koalisi sebelah begitu ya, itu adalah nama Rano Karno, sosok Rano Karno yang identik sekali dengan Jakarta. Bagaimana Anda melihat apakah ini menjadi apa ya, persaingan yang sulit sekali atau bagaimana? Ya, seperti yang saya bilang ya, persaingan itu semua memiliki kesempatan yang sama. Sekarang tinggal bagaimana kita meyakinkan masyarakat DKI. Kalau kita ingat dulu waktu Presiden Jokowi maju di 2012 melawan Pak Foke, semua orang menganggap bahwa itu tidak mungkin sulit. Pak Foke menggunakan semangat metawi asli, pengalaman puluhan tahun, dan juga incumbent pada saat itu. Seorang yang pasti menganggap bahwa pasti Pak Foke akan menang dengan mudah. Tapi yang terjadi Pak Jokowi menang di 2012. Jadi masyarakat DKI itu masyarakat yang sangat kritis terhadap perubahan, masyarakat yang sangat adaptif terhadap pergantian akan roda kepemimpinan. Selama itu mereka lihat bahwa ini yang lebih baik, ini yang mampu, inilah yang paling tepat untuk memimpin DKI ke depan. Jadi sekarang yang perlu kita kerjakan adalah terus meyakinkan masyarakat bahwa Bang Emil dengan Pak Suswono adalah pilihan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Oke, dan Anda mengharapkan pasangan dari RKI ini, Pak Suswono ini, bisa mendongkrak elektoral dari nama Ridwan Kamil dan juga Suswono, khususnya untuk di Jakarta sendiri, begitu ya? Ya, satu paket yang saling mengingat, yang saling mendongkrak, saling melengkapi, itu yang utama. Oke, baik. Saya ke Mas Aidiman. Anda melihat apa yang menarik di sini, di Jakarta? Orang yang tidak pernah ada dalam radar, tidak pernah beredar, bahkan di lembaga survei, begitu ya. Kita tahu ada nama RK Ahok, kemudian ada nama Anies Baswedan, begitu bahkan Anies juga sempat bertemu juga dengan Bung Rano, begitu akhirnya kemudian PDI Perjuangan memilih nama Pramono Anung. Anda melihat fenomena semacam apa untuk di Jakarta ini? Iya, saya kira memang menarik ya. Jakarta ini kan pada dasarnya adalah wilayah dengan penduduk yang relatif lebih kritis. Terdidik, akses informasi lebih baik dibanding daerah lain, karena itu sebetulnya masyarakat Jakarta ini pertimbangan utama di dalam memilih, itu kita bisa pakai pendekatan ekonomi politik. Jadi faktor penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya, itu sangat penting di dalam arah dukungan publik di Jakarta. Persoalannya sekarang yang menarik adalah, tidak ada dari dua pasangan ini yang merupakan incumbent. Ada dua incumbent yang sebelumnya, ada Anies Baswedan, ada Basuki Cahaya Purnama yang sangat populer di kalangan masyarakat Jakarta. Approval rating Pak Anies Baswedan terakhir itu sekitar 70%, Pak Ahok dulu juga di atas 70%, jadi sangat diapresiasi kinerjanya, tetapi dua sosok ini justru tidak maju. Dan dua inilah yang biasanya di dalam survei-survei yang kami lakukan, itu selalu di atas, teratas. Top of mind. Anies Baswedan, kemudian Basuki Cahaya Purnama, lalu kemudian ada RK. Ada apa ini? Ini yang jadi pertanyaan. Nah ini yang menarik, ada apa ini? Nah menurut saya karena tidak ada incumbent, ya kalau ada incumbent maka mungkin faktor ekonomi politik, faktor approval rating mungkin berpengaruh. Karena tidak ada ini maka kemungkinan kita bisa melihat faktor lain yang bisa mempengaruhi publik, yaitu faktor sosiologis misalnya. Nah menurut saya hadirnya Pramono Anung dan Prano Karno, ini sebetulnya dari faktor sosiologis ini cukup menarik sebetulnya. Ini mewakili etnisitas Jawa dan Betawi. Oke. Yang di mana dua komponen atau dua etnisitas di Jakarta ini yang tertinggi. Jawa dan Betawi itu kalau kita gabung sekitar 64%. Mungkin itu yang tadi bisa menjawab pertanyaan kenapa dulu Pak Jokowi tiba-tiba datang gitu dari Solo. Dan diterima. Diterima, dapat dukungan yang sangat kuat bahkan menang. Karena di sini komposisi penduduk Jakarta sebetulnya terbanyak Jawa lalu kemudian Betawi. Lalu kemudian Sunda itu hanya sekitar 14%. Nah dari sisi, kalau kita lihat dari sisi ini, kalau ini benar-benar penting di dalam pilkada nanti, maka peluang Pramono Anung dan Prano Karno sebetulnya cukup besar. Walaupun sekarang, karena memang belum muncul namanya sebelumnya, itu tidak muncul di dalam survei. Nah itu dia pertanyaan saya selanjutnya. Bisa nggak sih, ada nggak sih pernah sejarahnya nama yang belum pernah ada dalam survei, tidak pernah banyak beredar di dalam radar partai politik dan juga publik, ternyata bisa menang? Ada nggak sejarahnya? Kalau yang benar-benar tidak muncul ya mungkin saya harus cari lagi. Tapi saya melihat bahwa ada potensi itu. Kenapa? Karena masyarakat Jakarta ini terdidik dan relatif kritis. Kita misalnya kalau berkaca pada pilkada sebelumnya 2017, dari tiga calon yang maju, itu kan ada perubahan yang cukup signifikan, ketika ketiga calon waktu itu muncul di publik, mengemukakan platformnya, tawaran kebijakan, berdebat, dan seterusnya, itu kemudian berubah. Dari yang sebelumnya Pak Ahaye lebih di atas, lalu kemudian berubah menjadi Ahok, kemudian Anies pada akhirnya menang. Jadi ada pergeseran ketika publik disuguhkan fakta-fakta, tawaran kebijakan, platform kebijakan, dan seterusnya. Itu yang kemudian cepat sekali berubah warga Jakarta. Jadi saya menduga, walaupun pasangan dari PDI Perjuangan ini belum muncul di survei, tetapi saya menduga ketika mulai kampanye, ketika publik disuguhkan tawaran-tawaran kebijakan yang real dari pasangan itu, saya kira sangat potensi untuk kemudian namanya muncul, bahkan bisa dominan juga. Kalau kita lihat tadi aspek sosiologis, selain itu juga ada aspek psikologis, faktor ideologi. Kita tahu bahwa Jakarta ini, ini selain basisnya kelompok-kelompok partai-partai Islam, juga basisnya partai-partai nasionalis. Sejak lama, kita tahu bahwa PDI Perjuangan sekarang adalah pemenang kedua di Jakarta. Setelah PKS? Ya, setelah PKS. Bahkan sebelumnya PDI Perjuangan juga sempat menang di Jakarta. Jadi ini juga basisnya PDIP sebetulnya, selain basisnya partai keadilan sejahtera. Oke, kalau kita lihat begitu ya, soal berbicara soal tadi aspek sosiologis, ideologis juga ya, kemudian menjadi salah satu mungkin jadi bahan pertimbangan pemilihan formasi-formasi nama ini sampai akhirnya kemarin mendaftarkan diri ke KPU. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah begini, formasi Cawagup, seberapa signifikankah bisa mendongkrak nantinya elektoral dari pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karna? Kalau kita lihat Rano Karna memang sudah identik lah ya, si Dul, anak Betawi, begitu kan. Paling nggak ada one step di depan. Bagaimana dengan nama RK Suswono? Benarkah sosok Suswono juga bisa mendongkrak elektoral dari RK untuk bisa mendapatkan penerimaan yang baik juga di wilayah Jakarta? Karena kita tahu Suswono ini berdasarkan dari PKS. PKS merupakan partai pemenang di Jakarta. Saya kira dalam posisi di mana kompetisi berlangsung secara ketat, posisi wakil gubernur itu menjadi penting. Saya melihat bahwa ditempatkan ya Suswono mendampingi Ridwan Kamil, saya kira untuk menutupi kebutuhan Ridwan Kamil untuk melakukan penetrasi ke kelompok-kelompok Islamis yang selama ini itu memang sangat identik dengan Pak Anies Baswedan. Tapi kan PKS tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, kelompok ini itu perlu ditarik oleh Ridwan Kamil karena bagaimanapun Ridwan Kamil tadi kalau kita lihat basisnya kalau dari etnis itu kan ya sekitar 14 persen, ini perlu masuk ke kelompok ideologis yang lebih kanan lah dalam pengertian. Dan ini bisa diwakili oleh tokoh dari Partai Keadilan Sejahtera. Dan kita tahu bahwa PKS ini kan partai yang relatif solid gitu ya. Dalam berbagai pemilu kita saksikan bahwa PKS ini kadang-kadang muncul kejutan-kejutan di akhir. Di dalam survei tidak terlihat, tidak terlalu terlihat ya tetapi menjelang pemilihan biasanya tiba-tiba muncul calon dari PKS. Kita tahu misalnya pilkada di Jawa Barat sebelumnya, kemudian di Jawa Tengah, orang seperti Sudirman Said kan kemudian mengejar walaupun tidak menang tetapi ada perubahan signifikan menjelang akhir. Dan itu saya kira bagian dari kerja mesin partai yang efektif dari partai seperti Partai Keadilan Sejahtera. Anda melihat sosok Suswono punya peluang yang signifikan untuk mendongkrak elektoral dari Ridwan Kamil di Jakarta? Termasuk juga dengan Rano Karno? Saya melihat kehadiran Suswono di sana lebih penting pada aspek soliditas partai yang ada di belakangnya. Sementara Rano Karno saya kira memang ini juga sosok yang paling penting karena ia mewakili etnis yang sangat besar di Jakarta dan sangat identik dengan Jakarta Rano Karno itu. Sehingga saya kira ini kombinasi yang cukup menarik ya antara kelompok nasionalis dan kemudian Rano Karno yang juga dari PDI Perjuangan tetapi lebih mewakili kultur, salah satu kultur terbesar di Jakarta. Oke, tapi yang juga jadi pertanyaan saya begitu ya mengapa pada saat Pilgub Jakarta ini belum ada sosok yang mewakili anak muda? Kenapa juga tidak jadi bahan pertimbangan dari Koalisi Indonesia Maju maupun dari Koalisi PDI Perjuangan untuk memajukan nama muda? Karena kita tahu pemilih muda di Jakarta itu kritis, realistis gitu ya dan apa yang menjadi pertimbangan dan bagaimana mengambil hati para pemilih muda di Jakarta yang begitu kritis? Jangan dijawab dulu Mas Dev dan juga Mas Eno kita akan jeda dulu, usai jeda kita akan kembali di Sapa Indonesia pagi.